5 Samurai Legendaris Dalam Sejarah Jepang Sosok samurai memang benar-benar ada dan kisahnya tercatat dalam sejarah Jepang. Beberapa nama samurai legendaris selain warna sejarah Jepang di masa lalu, juga ada yang masuk dalam berbagai cerita manga atau komik dan anime atau animasi. Siapa saja mereka? Pertama, Miyamoto Musashi. Nama Musashi sangat terkenal dan menjadi legenda karena memang ceritanya yang tidak pernah terkalahkan. Musashi dikenal sebagai samurai yang memperkenalkan teknik dua pedang dan teknik itu didapat lewat hasil pertarungan yang brutal. Kisah duelnya yang paling legendaris adalah ketika melawan Sasaki Kojiro karena diceritakan dengan sangat akurat. Musashi memiliki satu buku bernama Gorinoso atau The Book of Five Rings yang berisi tentang ajarannya. Kedua, Kusonoki Masasis. Tidak semua samurai seperti Musashi yang independen, ada juga yang memilih dirinya untuk loyal kepada satu tuan, seperti Kusonoki Masasis. Samurai ini menjadi simbol patriotisme di Jepang karena kesetiaannya kepada Kaisar Go Daigo, Kaisar yang memimpin Jepang di abad 14. Kaisar Go Daigo konon mendapat pengkhianatan dari salah seorang jenderalnya, yaitu Asikaga Takauji. Dalam keadaan terpepet, Kusonoki menyarankan Sang Kaisar untuk meninggalkan kotanya dan mendekam di gunung. Namun ide itu ditolak Sang Kaisar. Kusonoki menyadari bahwa keputusan Sang Kaisar itu merupakan bunuh diri. Namun, Kusonoki tetap menjalankan perintah Sang Kaisar. Kusonoki dan prajuritnya bertarung dengan berani. Kemudian binasa dalam peperangan tersebut. Ketiga, Akechi Mitsuhai. Ini adalah kisah pengkhianatan. Akechi Mitsuhai mengkhianati Oda Nobutada. Ketika Oda mengadakan jamuan teh di kuil Honnoji saat bertemu dengan anaknya, tiba-tiba saja Akechi bersama prajuritnya menyerang tempat tersebut hingga habis. Oda Nobutada yang tidak punya kesempatan melarikan diri, memilih bunuh diri dengan kondisi kuil yang terbakar. Alasannya agar kepalanya tidak diambil. Hingga sekarang motif Akechi tidak diketahui mengapa dia melakukannya. Keempat, Tomoe Gozen. Satu-satunya samurai perempuan yang namanya dikenal dunia adalah Tomoe Gozen. Yang hidup di abad ke-12. Ia terkenal akibat perjuangannya di perang Genpei. Dalam perang tersebut, Tomoe melayani tuannya Minamoto no Yoshinaka dan berperang dengan Kiantaira. Yoshinaka mampu memenangkan perang tersebut berkat bantuan Tomoe. Kisah perjuangan Tomoe yang epik terangkum dalam The Tale of the Heike. Kelima, Honda Tadakatsu. Honda selalu digambarkan sebagai samurai yang kuat. Konon, Honda mendapatkan gelar pejuang yang melewati kematiannya. Gelar itu diberikan karena Honda begitu perkasa dan dalam tiap peperangan yang jumlahnya lebih dari 100. Honda tidak pernah mengalami luka yang serius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.